. Penyidik di Treskrim Mumpolda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramuditio hari ini, Rabu, 28 Februari 2024. Dalam rekonstruksi itu turut hadir Tamara selaku ibu korban yang dimana dalam proses ini juga turut melakukan reka adegan peristiwa kematian anaknya. Dalam rekonstruksi ini terdapat dua lokasi yang digunakan polisi untuk menggambarkan sesaat dan setelah peristiwa pembunuhan Dante oleh tersangka Yuda Arfandi. Pada lokasi pertama, penyidik menggunakan halaman di Treskrim Mumpolda Metro Jaya sebagai lokasi pengganti kediaman rumah Yuda yang menjadi awal mula kronologi pembunuhan tersebut. Adapun pada rekonstruksi di Polda Metro, terdapat 13 reka adegan yang digelar oleh kepolisian terkait kematian Dante. Berdasarkan pantauan tribunews.com di lokasi, rekonstruksi itu dimulai pada reka adegan kedua yang dimana Tamara dihubungi Yuda yang berniat mengajak Dante berenang pada 27 Januari 2024 lalu. Lalu pada reka adegan ketiga, sekitar pukul 11.30 WIB Tamara mengantar Dante menggunakan mobil Brio menuju rumah Yuda dari kediamannya di kawasan Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan. Saat itu Tamara mengantar Dante dengan teman Yuda yakni Farhan dan Karel. Pada reka adegan keempat, Tamara tiba di kediaman tersangka dan kemudian dilanjut adegan kelima yang dimana ia mengantar Dante ke dalam rumah Yuda. Selanjutnya dalam adegan kedelapan, setelah menitipkan Dante kemudian Tamara pergi menuju lokasi syuting tempat ia bekerja. Dalam perjalanan ke lokasi syuting itu, Tamara juga sempat menelpon Yuda untuk menanyakan kegiatan anaknya. Lanjut adegan ke sepuluh, Yuda sempat mengecek perlengkapan renang milik Dante namun ternyata kacamata renangnya tertinggal. Merasa kacamata Dante tertinggal, kemudian Yuda menghubungi Tamara melalui Wa untuk menanyakan barang milik anaknya itu. Sejatinya reka adegan itu hanya berjumlah 12, namun pada perjalanannya penyidik mengatakan bahwa terdapat satu fakta yang dimana tak diakui oleh tersangka. Alhasil reka adegan itu pun bertambah satu yakni total 13 reka adegan. Dalam reka adegan 13 itu, diketahui bahwa Yuda sempat mencari tahu letak CCTV di kolam renang pala melalui internet. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan saksi ahli siber yang sebelumnya juga dilibatkan oleh pihak penyidik. Setelah gelar rekonstruksi di Polda Metro, selanjutnya polisi menggelar hal yang sama di TKP Kolam Renang Palem, Tirtamas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!